Kenapa ya ndakwain orang munafik kok susah Ustadz ya? Dari situ kemudian saya mencari-cari Pasti ada jawabannya dalam sunnah Dan ternyata ketemu jawabannya Ternyata kemudian Rasulullah SAW itu sudah membagi hati Berdasarkan dalam riwayat dari Khuthaifah Ibn Yaman Hatinya manusia itu ada empat sifatnya Ana dan Antum itu salah satu di antara empat pemilik hati ini Yang pertama yaitu adalah Qulbun Munir Hati yang bercahaya Berkilau dia Hati yang mudah merespon setiap kata-kata Gampang melakukan ibadah Itu namanya apa? Hati yang bercahaya Hatinya siapa? Hatinya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Hatinya para nabi, hatinya para rosul Dan orang yang setia mengikuti para nabi dan para rosul Para sahabat Sama pemilik hati yang munir bercahaya Yang kedua Yaitu adalah hati yang kemudian hati mau gelap Terkunci dia Siapa itu pemilik hati yang terkunci? Yaitu adalah orang-orang kafir Dan kita harus paham lagi Kunci yang kemudian ngunci hatinya orang kafir itu Kuncinya itu ketika mengunci hatinya orang kafir Ada yang keras banget kayak gembok Ada yang kayak gembok Yang susah untuk kemudian lepas Ada yang kemudian sifatnya apa? Ada yang sifatnya kemudian dia rapuh Sekali tersapai Set Pecah dia itu Langkahnya kan kita dapati kan ada orang-orang kafir Gampang banget masuk Islaman Gampang banget masuk Islam Ketika kemudian apa contohnya? Misalkan dia misalkan Tentu pernah denger gak ada orang Eropa itu Dengerin earphone yang didalamnya ada Al-Quran itu Kemudian denger langsung Duduk dia nangis Nangis dia Ya Kenapa? Gemboknya itu rapuh dia Tetangga saya Ada yang kemudian masuk Islam di Kemang itu Tidak ditanya kenapa masuk Islam? Karena ngimpi Ngimpinya apa? Di perintah wudhu Bangun Dan dia tahu wudhu itu miliknya kaum muslimin Tidur lagi ngimpi Lagi disuruh wudhu Akhirnya apa? Masuk Islam Jadi kemudian akhirnya disitu kita faham Kenapa kemudian orang kafir itu? Kok gitu ya cepat pecah Karena kemudian hati mereka ketika terkunci Mau gelap itu Ada yang kenceng banget Ada yang gak kenceng Sekali terus apa? Hidayah lepas Makanya kita kan diperintahkan berbuat baik pak Selama mereka itu Selama mereka itu apa? Selama mereka itu tidak memusih Allah dan Rasulnya Makanya lihat kan Hasan Al-Basri Coba Hasan Al-Basri Itu rumahnya Itu kena tetesan air Dari tetangganya Yahudi pak Diem Sebelas tahun Diem Ketika tetangganya Yahudi datang Kemudian jengok dia Kemudian mau pulang Kemudian lihat ini bahasa apa ya? Bahasa air Ini air kotor ya? Iya Lu sudah berapa lama? Sebelas tahun Yang disampaikan itu kan saya Iya itu kamu Coba pak Langsung masuk Islam Itu akhlaknya marah salam itu kayak gitu loh Kalau sekarang itu Masya Allah ya Belajar ilmu tapi gak disertai dengan ahlak Masya Allah rusak itu Gak disertai dengan ahlak itu rusak Padahal para salam itu apa? Mereka itu belajar ahlaknya luar biasa Saya terangin sebentar ini Supaya kita paham Manhaj dengan ahlak itu gak pernah terpisah Maaf pak Hidayah ilmu itu mahal Bener Anak sering mendengar Oh hidayah ilmu kan mahal bu Mahal Hidayah ilmu itu kan mahal pak Hidayah ilmu itu kan mahal pak Betul Hidayah ilmu itu mahal Tapi hidayah kepada Allah jauh lebih mahal Kenapa? Belum tentu semua orang yang berilmu itu berakhlak Manhaj yang bener tanpa akhlak Rusak Ilmu akhlak yang bener tanpa manhaj yang bener Batil dia Ya baik Tapi gak pernah sholat Yang penting baik sama orang Tapi sholat gak mau Sama Batil juga Makanya masih ingat kan? Saya ingatkan dulu ingat gak? Misalnya kemudian Malik bin Dinar Gara-gara kemudian ahlaknya itu Sampai kemudian membuat tobat seorang maling kan? Mungkin pernah tau kan? Seorang maling itu Malik bin Dinar Coba Masya Allah Malik bin Dinar lagi kemudian sholat Kemudian ada maling masuk ke rumahnya Malik bin Dinar harus mempercepat sholatnya Kenapa? Dia tau Ini malingnya pasti gak dapet apa-apa ini Maka kemudian dipercepat sholatnya Dengan harapan apa? Kasian malingnya Gak dapet apa-apa Sholat selesai kemudian Kemudian malingnya mau keluar dari sendilah Ditangkep sama Malik bin Dinar Mau kemana? Mau pulang Dapet apa? Ini kisah nyata loh Dalam kitab Alma Wa'id Alma Jalis ada ini Dapet apa kamu? Gak dapet apa-apa Mau gak aku tunjukin kamu Dengan sesuatu yang lebih baik Daripada apa yang kamu mau curi? Mau Masuk pak lagi pak dia Maling jaman salaf Ya Masya Allah Bahasa Arabnya aja pinter Yang ngaji hari atas Coba menuntut pinter Kemudian masuk ke dalam Kemudian diambilkan nih air nih Wudhu Sholat dua rekaat Itu lebih baik daripada apa yang kamu akan curi Walaupun kamu gak dapet Coba Kemudian akhirnya dia wudhu Sholat dua rekaat Nikmat Nikmat Kemudian sholat lagi Boleh gak? Boleh Sholat lagi Boleh gak? Boleh Sampai sebelas rekaat pak Merasakan nikmat pak Lalu kemudian setelah itu Masya Allah Setelah itu kemudian Malik bin Dinar lagi sahur Kamu lagi ngapain sahur? Buat apa? Puasa besok Ya sudah Boleh gak saya ikut puasa? Boleh Coba Baru ketemu setengah jam Sudah sholat malam Sahur Saya sama bapak ketemu berhari-hari Ini setengah jam doang Ah lakinya salah itu gini loh Lalu kemudian sahur Kemudian setelah itu bersiap-siap Malik bin Dinar Malik bin Dinar pun ngerti Gak maksa dia Ayo ke majid Sudah maling Gak mau ke majid Gak lah Malik bin Dinar mencontohkan Dengan perbuatan Ditanya sama malingnya Mau kemana? Masya Allah Masya Allah Di jamaah di majid Boleh kan gak? Boleh Coba Akhirnya sholat Subuh pak Di rumah Apa? Di majid Pulang Kemudian dia ngomong Boleh gak saya tinggal disini Beberapa hari Boleh silahkan Kapanpun kamu boleh tinggal disini Akhirnya berhari-hari Di rumahnya Malik bin Dinar pak Masya Allah Sampai berhari-hari Baru pulang Setelah dia mengatakan Saya ingin taubat Ya supaya Allah Meneguhkan taubat Pulang Ketemu dengan maling yang lainnya Kamu ngapain aja Di rumahnya Malik bin Dinar Berhari-hari Dapat apa aja Loh pak Tahu jawabannya? Jawabannya itu dicatat Dalam kita Para ulama Sarokoni Kalbi koblaan asrik Dia telah mencuri hatiku Sebelum aku mencuri hartanya Subuh Puitis Setelah kata Malik bin Dinar Itu akhlak itu kayak gitu pak Kita bicara akhlak Tidak Ini contoh aja Kita kembali ke tadi Yang kedua tadi hatinya siapa? Hatinya orang kafir Dia terkunci Maka kemudian tersapa? Yang ketiga Hatinya orang munafik pak Hatinya orang munafik Dikatakan oleh Nabi Kolbun mangkusun Apa itu mangkus? Mangkus itu terbalik Makhlub Terbalik dia Makanya kalau kita dapetin terbalik Akhirnya kita mulai dapat Bisa jawab itu Kenapa yang dapetin orang munafik Kok susah banget? Nah ini disini nih ketemunya Karena kemudian hatinya Orang munafik itu terbalik gini Tuh Kata Rasul Namanya terbalik coba Nih terbalik Mau namanya terbalik Mau diapain coba? Mau dikasih teh Muntah Dikasih susu Muntah Mau namanya terbalik kok Mau diapain Mau namanya terbalik kok Makanya akhirnya kita disitu Kemudian mampu jawab Kenapa kok dapetin orang munafik Susah banget ya Ustaz? Luwung hatinya mereka kebalik Mau diapain Sampai kemudian kita ngomong Dengan yang lembut Ayat-ayat Allah Semuanya Sulit Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi Hatinya munafik Coba Makanya kalau kedakwain orang munafik Harus paham Harus sabarnya lebih besar Jadi kemudian akhirnya Menjadikan kita Akhirnya mulai memahami Kenapa kok sulit? Ya gitu Tapi bukan berarti kita menafikan Menafikan dakwah kepada mereka Tidak Tidak boleh menafikan dakwah Sama mereka Tapi disitu kamu harus paham Orang munafik itu sulit Sulit Susah Susah Ada pun yang keempat Hati apa? Yang keempat itu hatinya adalah Ada campuran dari kemunafikan Ada campuran keimanan Kadang baik Kadang tidak baik